Jumat Tuhan bersyukur kita kembali lagi punya kesempatan dan waktu untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini dan masih dalam tema dan juga perenungan yang sama tentang bagaimana kita menemukan kebahagiaan sejati kebahagiaan, ketenangan batin, perasaan damai sejahtera tidak dihantui dengan perasaan bersalah tidak dihantui dengan dosa, tidak dihantui dengan ketakutan-ketakutan kalau nanti kita dihukum Tuhan dan berbagai macam hal yang lain tetapi menjanjikan bahwa firman Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa kita diberikan damai sejahtera atau kebahagiaan ketika kita hidup di dalam firman terang dan juga nasihat kebenarannya firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh di bagian yang terakhir di ayat yang pertama mengatakan berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh firman Tuhan mengatakan mengapa orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh itu dikatakan berbahagia menemukan kebahagiaan batin jemaah Tuhan kata duduk disini bukan sekedar duduk atau meletakkan badan kita di tempat tertentu beristirahat sejenak atau duduk seperti ungkapan yang biasa kita gunakan tetapi kata duduk di dalam Alkitab selalu punya makna punya konotasi tertentu dalam konteks Alkitab kata duduk sering mengartikan atau mengindikasikan sebuah interaksi atau hubungan atau kebiasaan atau bahkan bertukar pikiran dengan orang lain atau menyatakan keterlibatan yang dalam dengan kelompok atau dalam komunitas tertentu misalnya kalau Bapak Ibu membaca Amsal pasal 31 ayat 32 disana dikatakan teman duduk kita itu akan menentukan citra dan juga membentuk siapa kita sekali lagi dalam konteks Amsal pasal 31 ayat 32 mengatakan bahwa teman yang mendampingi kita duduk atau orang-orang yang duduk bersama dengan kita itu akan membentuk menentukan citra diri kita lalu kemudian membentuk siapa diri kita kalau kita duduk bersama dengan pembesar maka kita akan dikenal sebagai orang yang terhormat demikian juga sebaliknya oleh karena itu firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh dengan arti lain bahwa kalau kita duduk kita berinteraksi kita menghabiskan waktu kita menceburkan diri ke dalam komunitas pencemooh maka lambat laun citra diri kita siapa diri kita akan dibentuk oleh orang-orang yang duduk bersama dengan kita lalu siapakah pencemooh itu? Amsal pasal 1 mendefinisikan para pencemooh adalah orang yang tidak mencintai didikan Tuhan orang yang abai, orang yang acuh-ta'acuh kepada kebenaran orang yang tidak mempedulikan hukum atau juga orang yang suka menertawakan orang yang suka mengolok-olok orang saleh orang yang selalu mengatakan ah sok rohani kamu wah kehidupanmu kok begitu sok suci kamu wah kayak pendeta kamu wah kamu seperti dan seperti itu yang menertawakan kehidupan kesalahan dan lain sebagainya pernahkah bapak ibu mengalami pengalaman dimana ketika bapak ibu berjuang untuk berkomitmen kepada Tuhan tetapi justru orang lain mempertawakan kita mengolok-olok kita, mengejek kita dan lain sebagainya sadarkah kita bahwa gaya bahasa, kosa kata lalu kemudian cara berbicara orang-orang di sekitar kita akan menentukan siapa kita gaya bahasa mereka kalau kita duduk kalau kita bergaul kalau kita menceburkan diri kepada komunitas pencemooh maka lambat laun perkataan kita kosa kata kita gaya berbahasa kita adalah gaya bahasa yang dibentuk oleh komunitas kita itu oleh karena itu firman Tuhan mengatakan orang yang mau diberkati Tuhan mendapatkan damai sejahtera Tuhan adalah orang yang tidak menceburkan diri tidak larut dalam kumpulan orang-orang yang memiliki perkataan yang tidak mencerminkan takut akan Tuhan keyakinan saya cuma Tuhan kata-kata orang yang diberkati pasti memberkati oleh karena itu firman Tuhan mengatakan mari hati-hati jaga supaya perkataan kita tetap menjadi berkat dan tidak dicemari oleh lingkungan oleh orang oleh gaya hidup oleh hal-hal yang bisa merusak kata-kata yang baik dari perkataan kita cuma Tuhan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita di sepanjang kehidupan kita hari ini mari kita berdoa Bapak di surga hamba berdoa untuk setiap jemaah Tuhan di dalam segala aktivitas mereka hari ini yang bekerja yang belajar yang melakukan segala aktivitas apapun di rumah mereka masing-masing kiranya Tuhan menolong dan memberkati berkati yang sakit memberikan kemurahan dan rambat anugerah Tuhan serta kesembuhan daripada Tuhan terima kasih Tuhan mengucap syukur untuk hari yang baru ini dalam nama Yesus kami berdoa Amin terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan